Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kami dari kelompok 3, kelas 3 SK2, Politeknik Statistika STIS, Tahun Akademik 2020-2021 Di video kali ini, kami akan menjelaskan materi pengantar analisis peubah ganda yang disertai pembahasan contoh soal dan praktik menggunakan A-Studio Apa sih pengertian analisis peubah ganda atau analisis multivariate itu? Analisis multivariate mengacu pada seluruh teknik statistik yang secara simultan menganalisis pengukuran berganda pada kumpulan individu atau objek penelitian Sehingga dengan terminologi ini, semua teknik yang menganalisis secara simultan Lebih dari dua variabel bisa dianggap sebagai analisis multivariate Terdapat beberapa kegunaan analisis peubah ganda Kegunaan yang pertama yaitu reduksi data dan menyederhanakan model atau struktural Fenomena yang dipelajari direpresentasikan sesederhana mungkin tanpa banyak kehilangan informasi yang berharga serta diharapkan dapat membuat interpretasinya menjadi lebih mudah Kegunaan yang kedua yaitu pengelompokan atau klasifikasi Mengklasifikasikan objek atau individu dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kemiripan sejumlah karakteristik tertentu yang diukur Contohnya analisis klaster Kegunaan yang ketiga yaitu menyelidiki hubungan atau keterkaitan antar variable Untuk menyelidiki apakah seluruh variable saling bebas Apakah satu atau lebih bergantung pada variable lainnya Jika ya bagaimana bentuk hubungan tersebut Contohnya regresi multivariate, regresi kanonik Jika variable dependen banyak dan variable independen banyak Contoh lainnya regresi berganda Jika variable dependen satu dan variable independen banyak Kegunaan yang keempat yaitu prediksi Hubungan antar variable harus ditentukan untuk keperluan memprediksi suatu nilai dari satu atau lebih variable Berdasarkan pada pengamatan pada variable lainnya Contohnya analisis diskriminan Tujuannya untuk memprediksi dari kelompok yang sudah ada Kegunaan yang kelima yaitu Membentuk dan menguji hipotesis Menyatakan hipotesis statistik yang dirumuskan dalam bentuk parameter dari populasi multivariate Kemudian melakukan pengujian hipotesis tersebut Selanjutnya mari kita bahas mengenai penyajian data analisis peubah ganda Ilustrasi variable atau karakteristik dalam hal ini disebut data multivariate Dapat ditampilkan dengan Terima kasih telah menonton! 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 emenmenonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kedua grafik kurva pertumbuhan! Perhitungan berulang atas satu karakteristik yang sama secara terus menerus pada subjek yang sama dapat menghasilkan kurva pertumbuhan baik itu kurva pertumbuhan meningkat, menurut, atau berfektuasi. Contohnya adalah seorang anak yang diukur tinggi badannya setiap ia berulang tahun selama 20 tahun, kemudian diplotkan. Maka akan membentuk kurva pertumbuhan. Berikut contoh grafik kurva pertumbuhan. Ketiga, TARS. Teknik STARS mengasumsikan data bersifat non-negatif dengan P lebih dari sama dengan dua variabel. Biasanya, sebelum membuat STARS, kita melakukan standardisasi pada data yang mana pusat lingkarannya menggambarkan nilai standardized terkecil dalam set datanya. Keempat, Kernelface. Kernelface menggambarkan P dimensi observasi sebagai wajah dua dimensi yang karakteristiknya bentuk wajah, mulut, panjang hidung, ukuran mata, letak bola mata, dan lain-lain ditentukan dari pengukuran P variablenya. Kernelface sangat berguna untuk memverifikasi kelompok awal materi atau pengelompokan final hasil dari clustering. Berikut contoh Kernelface. Selanjutnya adalah praktik visualisasi data anusiasi keubah ganda menggunakan RStudio. Oke teman-teman, di bagian ini aku bakal ngasih tutorial ke kalian gimana bikin scatter plot dan Kernelface dengan menggunakan RStudio. Nah, langkah yang pertama harus dilakukan adalah menyiapkan dataset yang bakalan kita pakai. Untuk tutorial kali ini, dataset yang aku pakai adalah dataset USR. Nah, kita lihat dataset USR sendiri kayak gimana. Nah, dataset USR itu terdiri dari 4 variable yaitu variable murder, variable assault, variable urban pop, dan variable rape. Untuk observasinya sendiri terdiri dari negara bagian di Amerika Serikat. Lalu, akan kita buat scatter plotnya. Dalam membuat scatter plot, kita memerlukan package yaitu package gigi plot 2. Lalu, akan kita buat layer dasar dengan menggunakan fungsi gigi plot. Kita masukkan data yang kita pakai adalah data USRS. Untuk sumbu X, aku bakalan pakai variable murder. Dan sumbu Y-nya, aku bakal pakai variable assault. Lalu, di layer dasar ini akan kita tambahkan titik-titik menggunakan fungsi geom point. Nah, untuk ukurannya, aku bakalan pakai size-nya yang 2. Dan, warnanya, aku bakal pakai warna hitam. Nah, dapat kita lihat output-nya di sebelah sini, yaitu scatter plot yang kita buat dengan sumbu X adalah variable murder, dan sumbu Y-nya adalah variable assault. Nah, titik-titik ini merupakan pengetahuan pengetahuan-nya berdasarkan nilai murder dan assault. Selanjutnya, kita bakalan bikin namanya turnoffage. Nah, untuk membahas turnoffage ini, kita perlu package, yaitu APL. Lalu, untuk fungsi yang kita gunakan adalah fungsi face. Kita masukkan data yang kita gunakan, yaitu US Array. Nah, untuk kali ini, aku cuma pakai 4 data pertama, dan untuk variable-nya aku pakai semua. Lalu kita run, dan diperoleh 4 wajah untuk 4 observasi, yaitu untuk Alabama, Alaska, Arizona, dan Arkansas. Untuk keterangannya dapat kita lihat di pojok kiri bawah. Untuk tinggi dari wajah dipengaruhi oleh variable murder, lebar dari wajah dipengaruhi oleh variable assault, dan seterusnya. Oke, sekian tutorial dari aku untuk bikin scatterplot dan turnoffage di RStudio. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih, dan selamat mencoba. Demikian pembahasan mengenai pengantar analisis peubah ganda, terima kasih telah menyaksikan video ini ya teman-teman. Jangan lupa like dan komen video ini, serta subscribe channel Statistik Inferential.